Intro Assalamualaikum teman teman jumpa lagi di channel saya kesempatan ini saya hanya ngobrol ngobrol dengan salah satu youtuber yang masih satu kampung sama saya dan beliau adalah channel Merpati Sobor jadi khusus penayangan Merpati-merpati beliau menceritakan sedikit pengalamannya dari awal mula bikin youtube sampai kesuksesannya sekarang jadi beliau ini adalah Mas Muhsinun karena beliau sebelum ada rencana bikin youtube dulu pernah sempat mendaftar jadi sopir bus sinar jaya dan katanya sudah diterima cuma karena kurang satu persyaratan itu butuh foto kopi ktp istri karena kebetulan istri beliau juga lagi di luar nanti jadi tidak ada ktp nya terus dia urungkan tidak jadi sopir bis jadi teman-teman ini saya ceritanya lagi saling sharing sama salah satu youtuber asli ternyata tetangga saya sendiri orang desa pacar muliaw namanya Mas Muhsinun channelnya apa mas? Merpati Sobor Channel Merpati Sobor Channel jadi beliau channel khusus tentang Merpati udah sukses dia udah gajinya udah 5 jutaan lebih 9.000 subscriber 9.000 subscriber mantap ya mantap jadi beliau padahal tetangga saya sendiri cuma saya maaf baru tau kalau beliau ini seorang youtuber yang udah profesional juga karena kalau di kampung kita kan gak itu ada orang tau jalannya juga kelihatannya kita ngagur tapi di teman-teman kan ada acara ngagur juga penghasil tau alhamdulillah ya lumayan lah terlebih kurang kelihatannya ngagur ternyata terlebih banyak berpati Sobor Channel mungkin sahabat-sahabat ini masalah yang belum subscribe oh yang hobi Merpati juga silahkan subscribe bisa subscribe atau hubungi saya nanti ya sampai jumpa dimana kita itu yang yang sedih yang film seperti itu terus berbualan tuh terima 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 yang ada yang akan terketik ini ada yang komen di Facebook itu yang yang posting di grup youtuber yang lain supri komen juga ada yang komen Jadi kayak apa kan? Jadi seperti mau anaknya Kang Soleh, Babel Batak, Gor, Sampai kayak apaan, please? Pidulah, saya lebih subscribe, bro. Bila aja beliau mau ngodek apa-apa, please? Akeh, lalu. Ya, ini sedikit sharing-sharing. Sesama, eh, bukan sesama. Beliau, Youtuber, udah profesional. Kalau saya masih pembunuhan, senior. Dengan kan masih senior. Lagi kalan, intinya. Lagi kalan dia supaya... Yang penting telaten. Oh, denikmannya juga puas lah yang nonton. Iya, nonton gitu. Habis belajar, intinya ada gitu. Nah, ini, kan mau ngomong-ngomong tepuknya, kan? Nolong-nyolah, di sini kayaknya ya. Ini fokus nantulan, karo bangsa ini... Ngomong. Kalo lagi ngomong-ngomong. Karo latihan ngomong sih, dia macet. Nolong-ngomong macam lainnya. Neneng, man. Nolong-ngomong kameranya, macetnya gimana. Kisim, asli, nih. Ya, si, ya. Kapainya dikasari, kapainya sekarang. Di sini, parahnya orang ini tau, ngomong-ngomong sih. Ngatangan nantulan. Di sana tuh, ini manis deraik. Kalo nggak dihomong-ngomong. Nolong-ngomong. Nolong-ngomong. Oh, iya. Nolong-ngomong ngomong-ngomong. Nolong-ngomong. Nolong-ngomong. Biasa ya. Anggi, nasen. Kak menyebabkan ini kecap-babuskannya ya. Mereka tentang base-base nilai. Terakhirnya kan, manjen belakangan. Mereka sering kalau eksplorasi jalur-jalur anti mainstream. Oh, oh. Wingen ada... Kak Zeki meng, gue, luas waktu Malang 12, Petonggiono, pedong kadang. Jadi, kankajep. Langsung ke base hari yang tau. Anakin hari yang tau. Kok sore, kemarinnya mana ya, Kak Jakarta. tapi kelembang hasil intan ngopi-ngopi secara buka kalau waktu malang waktu malang tapi saya kayak ngebese mikro jauhnya kan dindang-ngon lah itu orang-orang orangnya 12-15 sebarang karena kita bisa ngomong konten lorok konten lorok ya itu dana itu kita ngomong sih secara-ngomong ini orang dilalah macam pas ceweknya pertama kita ngomong niat ngurih di mana kita ngomong video bantuan-bantuan lagi bersesati dia